Assalamualaikum bosku, terima kasih dah klik video ini, di video kali ini gue akan share 2 aplikasi screen translate atau bisa disebut juga terjemaah layar terbaik android. Oke bosku, pertama-tama disini kita akan coba buka dulu aplikasi screen translate yang ke satu, disini kita akan lihat-lihat dulu sebelum mencobanya ya, oke bosku di pengaturan ini kalian tinggal atur-atur ajalah sendiri, untuk google translate nya disini, bosku bisa menggunakan offline juga ya, dan untuk bahasanya disini bosku gak perlu membeli ya, Cukup kita langsung centang aja bahasanya, lalu kita pilih oke, langsung bisa dipake ya mantap, oke kita lanjut ya, untuk translate yang ini, bosku bisa ketik aja disini, dan bahasa apa yang akan bosku terjemahkannya, selanjutnya disini kita akan coba aktifkan terjemaah layarnya ya, oke ini dia bosku udah aktif, Oke kita akan coba tes ya, cara menggunakannya disini kita centang dulu logonya, oke entar seperti ini ya bosku, oke kita akan coba ke teksnya, disini kita sesuaikan dengan teksnya aja ya, agar si terjemaah layarnya bisa kebaca semua, oke pas, Disini kita gak perlu salin teksnya, atau kita gak perlu ketik ulang lagi untuk menerjemahkan teksnya, oke bosku mantap ya screen translate nya, oke bosku, kita lanjut untuk mengetes aplikasi screen translate nya yang kedua, Kita buka dulu aplikasinya oke, untuk tampilannya di aplikasi screen translate kedua ini lumayan simpel ya, disini juga ada untuk translate ketiknya, Untuk screen translate nya disini menyediakan juga untuk translate offline nya, oke bosku, langkah selanjutnya kita akan coba aktifkan terjemaah layarnya, Oke ini udah aktif, kita akan coba tes lagi terjemaah layarnya untuk aplikasi screen translate kedua ini, disini cara menggunakannya sama, kita centang aja logonya, Tapi untuk screen translate kedua ini kita gak perlu ukur-ukur lagi dengan teksnya, disini dia otomatis menerjemahkan semua teksnya, oke contohnya seperti ini ya bosku, Gimana bosku apa kalian tertarik untuk aplikasi screen translate ini, oke jika kalian ingin mendownload aplikasinya, linknya udah saya taruh di deskripsi ya, Oke 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 jangan lupa lutong like komen dan subscribe ya, bye 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 selamat jumpa di video selanjutnya, terima kasih bosku.